Intro Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya membawa rosario Saya membawa lonceng Ini sebagai tanda Dalam kehidupan biara Biasanya pergantian acara Diawali dengan Atau ditandai dengan lonceng Terutama pada masa-masa Formasio, masa-masa pendidikan Baik menjadi Frater, akan menjadi Romo, menjadi Bruder Atau Suster Semuanya dalam pendidikan awal Selalu ditandai dengan Makan siang Bangun tidur siang Opera, ngepel, cuci, dan seterusnya Doa 30 menit Instruksi Nah, selalu dengan Tanda lonceng Rosario Untuk berdoa Devosi Saudara-saudari yang terkasih Di Jogja Saya mengenal Seorang bapak keluarga Bapak itu adalah Mantan Bruder Dan dia Mengatur keluarganya Seperti dalam masa Pendidikan di biara Semuanya ditandai dengan Lonceng Pagi semuanya Untuk membangunkan Anak-anaknya Dengan lonceng Semua Pagi Kemudian Kalau sudah jam Sarapan Sarapan Nanti Kalau sudah sore Waktunya belajar Belajar lagi Anak-anaknya Dididik dengan Bel Seperti di biara Pada masa pendidikannya Sudara-sudari yang terkasih Dia sudah Mundur dari Bruder Entah alasannya apa Tetapi kita semua Menghormati Pilihan Putusan Setiap pribadi itu Dan Yang menghirankan Bahwa Di luar Sudah mempunyai istri Mempunyai anak Masih memperlakukan Semuanya Seperti dalam Masa pendidikan Di biara Jadi semuanya Dilonceng Dan anak-anaknya pun Akhirnya Karena Kebiasaan Menjadi Nurut Dan ikut semua Tentu Ketika Waktu berkembang Terjadi Gesekan-gesekan Terjadi Perbedaan Pandangan Antara Istri Dengan Mantan Bruder itu Dan juga Dengan Anak-anaknya Karena Kehidupan Biara Yang Dalam tanda kutip Sedikit Kontemplatif Mau dicampur Dengan aktif Sehingga Orang-orang yang aktif Harus les Di sekolahnya Harus bekerja Ngajar Mungkin ekstra Memberikan tambahan Pelajaran Sesuanya Ada kegiatan Misalnya Istrinya Itu kan Kemudian Tidak bisa Semuanya Diatur dengan Jadwal yang rutin Dan dengan Lonceng Sungguh Tidak Manusiawi Sudara-sudari Yang terkasih Rupanya Injil hari ini Juga berbicara Antara Ketegangan Hidup Kontemplatif Dan hidup Aktif Yaitu Tentang Maria Dan Marta Ketika Yesus Mengunjungi Rumah Maria Dan Marta Maria Selalu Didekat Yesus Mendengarkan Apa Yang dikatakan Yesus Belajar Dari Apa Yang Diajarkan Yesus Tetapi Marta Ini Tipe Orang Yang Aktif Melayani Membuatkan Minuman Membuatkan Snack Membuatkan Menyiapkan Makan Siang Atau Makan Malam Semuanya Disiapkan Bahkan Untuk Cuci Tangan Cuci Kaki Untuk Yesus Ketika Masuk Ke Rumah Semuanya Disiapkan Oleh Marta Itu Tetapi Maria Hanya Duduk Di Yesus Mendengarkan Apa Yang Diajarkan Yesus Sudara Sudari Yang Terkasih Kemudian Marta Protes Dan Bicara Kepada Yesus Guru Tolong Ingatkan Sudara Saya Itu Maria Saya Sudah Sibuk Setengah Mati Menyiapkan Makanan Senek Semuanya Untuk Melayani Guru Tetapi Maria Hanya Duduk Saja Di Sampingmu Ngobrol Ngobrol Saja Tetapi Yesus Mengatakan Marta Marta Kenapa Engkau Terlalu Sibuk Padahal Maria Sudah Menemukan Cara Dimana Dia Yang Terbaik Menurutnya Untuk Bertindak Yaitu Mendengarkan Ajaran Ajaran Tuhan Kalau Kalau Kita Membaca Sepintas Dan Kesan Orang Kebanyakan Itu Menyalahkan Marta Marta Yang Hanya Sibuk Seperti Ibu-ibu Pada Umumnya Selalu Sibuk Makan Minum Ayo Romo Dimakan Romo Diminum Sudah Disiapkan Semua Romo Makan Disini Saya Buat Soto Saya Buat Rawon Saya Buat Ini Saya Buat Itu Tetapi Tidak Pernah Mendengarkan Apa Yang Dibahas Bersama Keluarga Itu Nah Kadang-kadang Orang Yang Membaca Injil Ini Menyalahkan Marta Yang Tidak Mau Mendengarkan Yesus Maria Memilih Yang Terbaik Baginya Tetapi Ada Juga Tafsir Yang Lain Sudara Sudari Itu Adalah Ketegangan Antara Hidup Kontemplatif Dan Hidup Aktif Hidup Kontemplatif Atau Kontemplasi Seperti para Suster-suster Di Biara Kedono Misalnya Yang Atau Terapis Di Rowo Seneng Atau Juga Di Kupang Itu Ada Mereka Suster-suster Atau Romo-romo Frater-frater Biarawan Biarawati Yang Mencoba Hidupnya Kontemplatif Penuh Dengan Doa Kedekatan Dengan Tuhan Kontemplasi Artinya Memandang Wajah Tuhan Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Tuhan Dan Menyampaikan Permohonan Doa-doa Syukur Pujian Mewakili Dunia Untuk Mencoba Menyampaikan Semuanya Itu Pada Tuhan Itulah Kontemplatif Kontemplasi Memandang Wajah Allah Maka Maria Memilih Jalan Kontemplatif Tidak sibuk Dengan Duniawi Tetapi Memandang Yesus Berdialog Dengan Yesus Kemudian Juga Seperti Para Biarawan Biarawati Kontemplatif Diharapkan Selalu Memandang Tuhan Berdialog Dengan Tuhan Dan Hanya Kadang-kadang Bekerja rutin Untuk Kebutuhan Sehari-hari Kebutuhannya Sendiri Tetapi Tidak Terlipat Dalam Hidup Piku Kepentingan Dunia Pergulatan Dunia Perpolitikan Dunia Sementara Marta Orang yang Sibuk Dia Mewakili Kelompok Yang aktif Mencoba Bekerja Untuk Menghadirkan Kerajaan Allah Kalau Kontemplatif Tadi Menghadirkan Kerajaan Allah Lewat Doa-doa Lewat Kontemplasi Memandang Wajah Allah Tetapi Hidup Aktif Adalah Menghadirkan Kerajaan Allah Lewat Segala Kegiatan Hidup Sehari-hari Lewat Profesi Talenta Yang diberikan Tuhan Kepada Kita Jadi Tidak Perlu Lagi Untuk Mengatur Jadwal Kegiatan Karena Karena Harus Aktif Harus Menyambut Tawaran-tawaran Tuhan Ketika Dipanggil Untuk Berkarya Di dunia Yang Nyata Di Profesi Masing-masing Dan Orang itu Kita Semua Diharapkan Membawa Wajah Allah Dalam Setiap Kegiatan Kita Itulah Hidup Aktif Itulah Hidup Yang digulati Oleh Marta Sementara Kadang Terjadi Gesekan Antara Kontemplatif Dan Aktif Maka Kemudian Ada Kongregasi Yang Karena Kontemplatif Mencoba Aktif Itulah Terjadi Perbedaan Paham Kalau Begitu Saya Mendirikan Kongregasi Sendiri Dengan Aktif Yang Lain Tetap Bertaham Di Kontemplatif Dan Ini Menjadi Suatu Perbedaan Garis Demarkasi Orang Bisa Mendapatkan Kesempurnaan Yang Sama Nilainya Yang Sama Bobotnya Dengan Caranya Masing-masing Secara Marta Atau Secara Maria Secara Kontemplatif Atau Secara Aktif Nah Kita Yang Bergulat Dengan Dunia Apakah Kita Pernah Berpikir Bagaimana Menjadi Seorang Guru Yang Sungguh Penuh Dedikasi Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Diberikan Tuhan Baik Murid-murid Yang Harus Diperhatikan Secara Khusus Yang Harus Diperhatikan Mungkin Dengan Sedang Saja Sudah Cukup Yang Kalau Diberi Bahan Sudah Langsung Jalan Itu Tergantung Karena Kalau Kita Sungguh-sungguh Mendalami Kegiatan Kita Menyelami Perutusan Kita Kita Akan Paham Mana Murid Yang Aktif Yang Bertalenta Mana murid Yang Kurang Mengembangkan Talenta Yang Perlu Didampingi Itu Semua Akan Kita Lihat Dari Proses Kita Berinteraksi Dengan Mereka Keaktif Bagaimana Membangun Relasi Persahabatan Dengan Sesama Guru Sesama Dokter Sesama Mungkin Pedagang Dan Banyak Lagi Kegiatan Kegiatan Yang Kita Bisa Hayati Dengan Penuh Dedikasi Dengan Penuh Menghadirkan Semangat Wajah Allah Yang Penuh Kasih Pengampunan Yang Selalu Memberi Pengharapan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Tentu Kita Mempunyai Talenta Masing-masing Mempunyai Profesi Masing-masing Mempunyai Tugas Yang Diberikan Baik Oleh Institusi Oleh Tuhan Oleh Orang-orang Di Sekitar Kita Bos Kita Apakah Kita Juga Bisa Mencoba Mengolahnya Melihat Mereka Itu Sebagai Perpanjangan Tangan Tuhan Yang Ingin Mendidik Kita Atau Sebaliknya Kita Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Perpanjangan Tangannya Untuk Meringankan Beban Mereka Untuk Memberi Perhatian Kepada Mereka Itulah Cara Hidup Marta Cara Hidup Aktif Dimana Spiritualitas Kita Kita Selalu Spiritualitas Aktif Sement Sementara Anak Anak Kita Ada Dalam Masalah Istri Kita Atau Suami Kita Ada Dalam Masalah Itu Juga Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Itu Tidak Tepat Kita Berdoa Berjam Jam Di kamar Tetapi Tetangga Kita Sakit Minta Tolong Kita Cuek Ketika Orang Orang Yang Dipercayakan Tuhan Pada Kita Membutuhkan Perhatian Kita Kita Malah Sibuk Berdoa Itu Juga Tidak Tepat Karena Kita Diutus Dalam Kondisi Perutusan Aktif Maka Kita Pun Diharapkan Seperti Marta Memperhatikan Pekerjaan Tanggung Jawab Sambil Menjaga Relasi Dengan Tuhan Berdoa Untuk Mendukung Kegiatan Kerasulan Kita Doa Tidak Bisa Menjadi Penghambat Kerasulan Kita Justru Menjadi Pendukung Karena Doa Itu Menjadi Sumber Kekuatan Bagi Karya Kerasulan Kita Membawa Wajah Allah Tetapi Sekaligus Segala Karya Karya Kita Kesulitan Hidup Kita Menjadi Bahan Doa Bagi Kita Untuk Kita Gemuli Untuk Kita Mohonkan Pada Tuhan Sehingga Kita Tidak Pernah Putus Asah Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Jangan Sampai Kita Yang Sudah Aktif Sibuk Dengan Kegiatan Kontemplatif Yang Menyita Banyak Waktu Justru Untuk Banyak Berdoa Tetapi Melupakan Tanggungjawab Dan Karya-karya Kita Di Dunia Ini Atau Sebaliknya Mereka Yang Hidup Kontemplatif Jangan Sampai Terlalu Sibuk Dengan Urusan-urusan Duniawi Yang Aktif Menyibukkan Diri Dengan Segala Kekhawatiran Segala Politik Dunia Tentu Saja Didoakan Bisa Tetapi Ketika Itu Menyita Segala Hidupnya Sehingga Doa-doanya Menjadi Terpengkelai Itu Juga Tidak Pas Karena Pilihannya Spiritualitas Maria Yang Duduk Di Kaki Yesus Sementara Marta Kita Semua Harus Aktif Menjalankan Perutusan Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tay Tidak Tidak Pide Minjal Terima kasih.